Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini yaitu grup STS May, teman-teman Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung kedua grup ini Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup Dan di sini kita ada 2 macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT Nah, contoh ini swing teman-teman, ini Wimis Milak dan MTEL kita sudah profit hari ini Nah, tabelnya modelnya seperti ini adalah menu STS rekomendasi May yang masih jalan Ini baru setengah jalan guys, baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah Dan yang belum cuan ini kemungkinan juga masih bisa cuan Yang sudah dikasih warna hijau ini berarti sudah hit harga teman-teman ya Seperti itu guys ya, ini adalah menu swingnya Terus menu gorengannya juga ada, itu ODT Contohnya MPEC, PTMP, Gajah Tunggal, Terus ada Suri, Nice Ini kita juga dapat profit Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASL, Suri juga Terus ada Agrutins ya, Petrusi guys ya, terus ada Sola Ya, seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini Dan bagi teman-teman yang menggabung SS rekomendasi judi, segala jawab di saya aja, jangan telat ya Karena kita akan push di tanggal 31 Mei Ya, kita lanjut ke videonya Sampai jumpa dulu ya, kembali kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas ini, yaitu IHSG vs Indekluar Karena saya pernah membaca guys ya, salah satu postingan orang luar negeri Itu dia bilang gini ya Bahasa Inggrisnya itu bilang gini ya Money everywhere Nah, sorry ya, bahasa Inggrisnya saya jelek Tapi saya bacain aja ya Money everywhere except Except itu gimana ya Kecuali ya, kecuali Indonesian stock Money everywhere except Indonesian stock Katanya uang itu dimana-mana Kecuali saham Indonesia Kayak gitu guys ya Nah, apakah benar gitu Saya tergelitik nih, apakah benar gitu ya Nah, saya membandingin Indonesia sama indek-indek luar nih guys ya Nah, kita lihat disini Dari yang pertama nih guys ya Dari SP500 ya Dari GSPC kodenya Kalau teman-teman ada disini Ini kalau teman-teman istilahnya itu investasi ya Nah, di SP500 Atau di GSPC ini Ya, Amerika sana Nah, teman-teman itu udah profit Ya Dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang Nah, 5 tahun ini udah profit Di 82 3 tahunnya itu 26 Dan seterusnya ijuk semua Luar biasa guys ya Ini indek Amerika Ini juga indek Amerika guys Ini juga cuan semua 5 tahun Bahkan Kalau teman-teman investasi 5 tahun di Nasdaq Itu teman-teman Udah profit 112% Misalnya teman-teman Beli Apple gitu ya Atau beli Microsoft Seperti itu Nah, itu teman-teman udah Pasti profit Kalau udah masuk dari 5 tahun yang lalu Luar biasa Nah, terus Dojon Ya Dojon disini Juga ijuk semua Nah, disini 5 tahun, 3 tahun Setahun, 2 tahun Juga ijuk Nah, guys ya Disini ada merah sedikit Di 3 bulan terakhir ya Mungkin karena Suku bunganya gak turun-turun Tapi overall dia Kalau invest 5 tahun yang lalu Dia profit Seperti itu guys ya Nah, terus Ini dari apa nih? Ini kayaknya dari Ini ya Indeks Eropa ya Jerman kalau gak salah Disini juga sama guys Ijuk semua 5 tahunnya Ya, di 1 minggu terakhir Memang merah nih Cuma 1,5% doang Artinya Kalau investasi disini Ini profit guys Nah, lanjut Ini juga Eropa Disini juga kita lihat Ijuk semua Teman-teman ya Masih mendingan Nah, kita lihat Ini Jepang ya guys ya Jepang disini 5 tahun 3 tahun Setahun Semuanya profit Bahkan di 5 tahunnya itu Hampir menyamain Indeks Amerika Ya, dia 80% Luar biasa guys ya Kalau teman-teman Investasi di Indeks Jepang Ya, bisa dibilang 90% Pasti cuan gede Kayak gitu guys ya Luar biasa Nah, terus Singapura guys Ini Indeks Singapura Disini juga Ijuk semua Kalau teman-teman Beli saham-saham Di Indeks Singapura Kemungkinan profit Karena apa? Ya, kalau Indeksnya aja Ijuk Kita kan Cuannya jauh Lebih gampang Daripada Indeksnya merah Kayak gitu guys ya Ini 5 tahun 3 tahun Setahun Semuanya profit Nah, lanjut Ini di Ini apa nih Ini Cina ya guys ya Shanghai Disini kita lihat 5 tahunnya masih profit Walaupun 3 tahunnya itu rugi Tapi ini masih Ya, oke lah ya 5 tahunnya masih profit Seperti itu guys ya Untuk si Indeks Apa namanya Cina Nah, kita masuk ke Indeks kesayangan kita Itu IHSG IDX dan LQ45 Disini setahunnya Ini masih profit Nah, 5 tahun dan 3 tahunnya Ini aja Ketopang brand aman Kalau gak ada brand aman Saya yakin merah ini Nah, cuman brand sama aman doang Kalau teman-teman investasi di saham Brand aman dan cuan Berarti teman-teman profit Selain itu Ya, boncos Nah, Indeksnya LQ45 nya parah Brand aman cuan kan bukan LQ45 Ya, sebenarnya yang mencerminkan IHSG Ya, LQ45 ini guys Karena untuk IHSG nya Itu kan ada brand aman cuan Yang dia itu digoreng Ya, digoreng parah lah Seperti itu Makanya dia bisa Nahanin hijaunya Dari 3 dan 5 tahunnya Kalau brand aman dan cuan gak ada ya Maksudnya lihat LQ45 Nah, ini dia guys Ya, indeks kesayangan kita Invest dari 5 tahun itu boncos Bukannya rugi malah boncos Dikata luar biasa Abang KB Nah, ini juga kalimat tersebut Yang katanya Duit dimana-mana Kecuali saham Indonesia Itu mulai saya percayai Nah, tapi masalahnya kenapa? Kita bisa lihat memang Indeks-indeks luar Itu Ijo daun talas Cendol bahasanya Indeks-indeks luar itu cendol Tapi guys Pemerintah itu pinter Pemerintah Indonesia itu pinter Gak boleh Ngebiarin Tradernya atau investornya Itu beli saham luar Itu guys Coba ya teman-teman Apa namanya Kalau membeli saham luar Caranya gimana? Ya, mungkin pakai GoTrade Atau Apa namanya Istilahnya Aplikasi-aplikasi Yang belum resmi di Indonesia Dan emang gak diresmiin Luar biasa Kalau saya yakin nih Kalau misalnya Apa namanya Sekuritas sekuritas di Indonesia Itu membolehkan Untuk membeli Membeli Saham negara lain Dan udah ada jaminan juga Dijamin sama Pemerintah misalnya Ada jaminannya gitu ya Saya yakin Gak ada yang beli saham IHSG Pasti pada trading Saham luar negeri Yang lebih hijau Lebih enak Cukannya guys Kayak gitu guys ya Kita itu sulit sebenarnya Untuk beli saham luar negeri Kayaknya sih Aplikasinya itu Dibatasin Dan dibiarin gak resmi Jadi Kalau misalnya Kita istilahnya Beli di aplikasi-aplikasi Yang belum meresmi oleh pemerintah Itu kan kita takut Uangnya itu hilang Gak bisa ditarik Dan sebagainya Seperti itu guys Jadi istilahnya Emang bener-bener dipersulit Kita beli indeks luar Kalau misalnya kita itu Apa namanya Dipermudah Untuk membeli saham luar negeri Atau dijamin gitu ya Aplikasi-aplikasi Misalnya MNC Atau Ajaib Itu bisa beli saham luar negeri Saya yakin Semuanya beli saham luar negeri Nah semoga aja Bursa Memperhatikan nih Bahwa Bursa Apa? IH Sorry BI Bursa Efek Indonesia Itu memperhatikan Ngelihat fakta ini Bahwa IHSG itu Buruk sekali ya Burik Burik banget Ya gak tau ya Ini banyak banget saham yang digoreng Terus saham-saham yang bagus itu pada drop Kebijakan-kebijakan aneh yang keluar Dari sana yang gak jelas Jadi Membuat Investor asing itu males Melihat IHSG Kita ini Makanya mereka itu Ngejual barangnya Dan Ya seperti inilah hasilnya Teman-teman lihat sendiri Oke mas bro Ini kalian udah duhur ya Kita mau selah dulu Sampai ketemu di video berikutnya